Saat orang-orang di sekitar hendak pergi, karena tidak ingin menyaksikan pertunjukan jelek ini, pelanggan bertanya, bos, apakah sepatu gail ini asli? Jika itu palsu, saya tidak menginginkannya. Tentu saja itu asli. Saya, Wu-Wudi, hanya menjual yang asli. Saya tidak pernah menjual yang palsu. Ekspresi siaping tegas dan lurus. Saya terkenal karena sangat memperhatikan kualitas barang saya. Sekelompok orang memandang siaping tanpa berkata-kata. Ini jelas merupakan tiruan, dan siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihatnya. Namun, pria ini sebenarnya berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Dia hanya menamparkan wajahnya sendiri. Dia sangat bodoh. Ada tertulis di sini. Kalau palsu, saya akan bayar tiga kali lipat harganya. Apakah ini asli? Apakah ini penipuan? Mata pelanggan berkedip saat dia menunjuk kata-kata di papan. Tentu saja ini nyata. Siaping menepuk dadanya. Saya sangat yakin dengan kualitas barang saya. Jika palsu, saya pasti akan membayar tiga kali lipat harganya. Saya perdagangan yang adil. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa menandatangani kontrak di bawah kesaksian hukum. Kalau begitu, kamu akan percaya padaku. Di jaringan virtual, tidak ada yang berani melanggar kontrak. Apa? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka memandang siaping seolah dia idiot. Ini jelas tiruan dari Gail Shoes. Semuanya palsu. Tanpa ragu, jika dijual, orang ini pasti akan kehilangan seluruh kekayaannya. Namun orang ini justru berani menandatangani kontrak dengan orang lain. Jika itu palsu, dia akan membayar tiga kali lipat harganya. Ini gila. Mereka belum pernah melihat orang sebodoh itu seumur hidup mereka. Apa dia pikir dia punya terlalu banyak uang? Haha, kita kaya kali ini. Kami memang kaya. Saya kenal orang ini. Dia adalah Wu-Wudi yang hilang dan terkenal. Dia adalah pewaris langsung keluarga Wu dari planet tertentu. Kekayaan bersih keluarganya lebih dari seratus miliar. Dia terbiasa boros. Kali ini dia ingin berbisnis, tapi dia tidak menyangka akan ditipu. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia membeli banyak barang palsu dan dengan bodohnya membelinya sebagai barang asli. Dia benar-benar sangat bodoh. Kalau palsu, kami akan membayar tiga kali lipat harganya. Jika kami membeli sepuluh pasang sepatu Gail dan semuanya palsu, orang ini akan membayar tiga kali lipat harganya. Jika kami menuntutnya di pengadilan, orang ini harus memberi kompensasi kepada kami setidaknya 30 ribu dolar semesta. Cek-cek, dia bisa mendapatkan 30 ribu dolar semesta hanya dengan berpindah tangan. Bagaimana bisa ada bisnis yang begitu menguntungkan di dunia ini? Benarkah begitu? Jika saya membeli seratus pasang, saya akan mendapat 300 ribu kredit semesta. Menurut gaji saya saat ini, saya memerlukan setidaknya 10 tahun untuk mendapatkan penghasilan sebanyak itu. Ini hanyalah rejeki nomplok. Semakin banyak kita membeli, semakin banyak kerugian yang dialami anak ini. Tapi dia tidak akan menarik kembali kata-katanya, kan? Dia sudah menandatangani kontrak, bagaimana dia berani menarik kembali kata-katanya? Dia menganggap hukum jaringan virtual semesta itu palsu, siapa yang berani melawan hukum? Sepertinya aku harus segera mengumpulkan dana dan membeli lebih banyak gail shoes. Hanya dengan begitu aku bisa menipu sejumlah besar uang dari anak hilang ini. Kamu benar, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi jika melewatkan kesempatan ini. Beberapa orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mereka berbicara dengan suara pelan. Namun, orang-orang di sekitar mereka semuanya adalah kultifator, jadi pendengaran mereka sangat baik. Oleh karena itu, mereka dapat mendengar isi percakapan dalam sekejap. Pikiran mereka semua aktif. Jadi begitulah adanya. Sekelompok orang mengerti mengapa orang tadi ingin membeli 10 pasang sepatu gail. Sepertinya orang ini sudah menyadari bahwa itu adalah gail shoes palsu. Dia bukan orang idiot, dia juga bukan penipu. Dia juga tidak berusaha membuang-buang uangnya. Sebaliknya, dia ingin memanfaatkan kompensasi pihak lain untuk memeras 30 ribu dolar semesta dari anak hilang ini. Cobalah untuk memikirkannya. Jika mereka membeli 100 pasang, mereka bisa meminta anak itu memberi kompensasi 300 ribu dolar semesta. Jika mereka membeli 1000 pasang, itu berarti 3 juta dolar semesta. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Apa itu rejeki nomplok? Ini adalah rejeki nomplok. Mendapatkan uang di dunia ini tidak semudah sekarang. Seketika, mata mereka berbinar. Mereka merasa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pantas saja banyak orang yang mengepung warung ini. Mereka pasti melihat peluang ini untuk mendapatkan uang. Kita harus memanfaatkan kebodohan anak hilang ini untuk mendapatkan banyak uang darinya. Set, bicaralah pelan-pelan. Jangan terlalu keras. Jika anak hilang itu tahu yang sebenarnya, kurasa dia tidak akan menandatangani kontrak dengan kita. Maka kesempatan untuk mendapatkan banyak uang akan hilang. Ya, ya, ya. Kamu benar. Kita tidak boleh membiarkan anak ini bangun. Kita harus berhati-hati. Buruan beli beberapa pasang gale shoes. Beli sebanyak-banyaknya. Mata orang-orang di sekitarnya berkedip saat mereka berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Suasana menjadi sunyi senyap. Mereka tidak dapat menahan kegembiraan dan kegelisahan di hati mereka, serta fakta bahwa mereka akan menghasilkan banyak uang. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak ingin membeli apapun, jangan hanya berdiri di sini. Cepat pergi. Jangan menghalangi bisnisku, teriak siaping dengan arogan. F. Asterisk Cek, anak hilang sialan ini. Mendengar ini, sudut mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Wajah mereka menjadi gelap. Mereka semua ingin menghajar anak ini. Dia melakukan bisnis sejauh ini. Mereka tidak ingin membeli apapun, tetapi sebenarnya dia ingin mengusir mereka. Sikap yang buruk. Bagaimana orang seperti itu bisa menjalankan bisnis dengan sukses? Tidakkah dia tahu kalau pelanggan adalah raja? Tidak heran orang ini adalah anak yang hilang. Siapa yang tahu berapa banyak kekayaan keluarganya yang ia sia-siakan hingga saat ini? Jika ini toko biasa, mereka akan berbalik dan pergi. Mereka tidak akan membeli apapun dari tempat ini meskipun mereka dipukuli sampai mati. Mereka akan membiarkan bos sombong ini menderita sepanjang hari dan merasakan seperti apa rasanya kegagalan bisnis. Tapi ini adalah kios yang memberi mereka kesempatan menghasilkan banyak uang. Hanya orang bodoh yang mau pergi. Bos, saya ingin 10 pasang gail shoes. Saya ingin 20 pasang. Sekelompok orang miskin. 50 pasang. Bos, berikan saja aku 50 pasang sepatu gail. Tersesat. Jangan bertengkar denganku. 100 pasang. Aku ingin 100 pasang. Aku akan marah padamu jika pasangannya berkurang satupun. Ingatlah untuk menandatangani kontrak dengan kami. Jika Anda tidak menandatangani kontrak, kami tidak akan menerimanya. Banyak orang langsung berteriak. Masing-masing membeli 10 pasang gail shoes. Seolah-olah mereka telah menghabiskan sebagian besar dana cairnya untuk memperjuangkan gail shoes di kios ini. Hanya dalam waktu satu jam, orang-orang di sekitarnya telah memesan 30 ribu pasang sepatu gail, dan jumlahnya terus bertambah dengan kecepatan eksponensial. Dapat dikatakan bahwa kios siaping sekarang sudah terkepung seluruhnya. Hal itu telah menarik perhatian seluruh pasar. Terima kasih semuanya atas dukunganmu. Siaping menangkupkan tangannya dan berkata, semua orang terlalu antusias. Saya tidak membawa banyak barang saat ini. Jadi, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Setelah itu, saya akan mengirimkan barangnya satu per satu. Dia memutuskan untuk menunda pengiriman. Tidak masalah. Menanda tangani kontrak adalah hal yang paling penting. Benar. Kami bisa mengirimkan barangnya kapan saja. Kami tidak terburu-buru sama sekali. Benar. Ayo tanda tangani kontraknya dulu. Masyarakat sekitar tidak keberatan sama sekali. Tujuan mereka adalah memeras pewaris generasi kedua yang kaya ini. Menanda tangani kontrak adalah hal yang paling penting. Dengan kontrak ini, orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak akan bisa pergi tanpa membayar sejumlah besar uang. 1092. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Segera, berita tentang kios siaping menyebar ke seluruh kota timur jauh. Semua orang di jalanan mengetahuinya, terutama pria berkemeja warna-warni dan gengnya. Mereka lah orang pertama yang mengetahuinya. Lagi pula, untuk mencegah siaping keluar, mereka telah mengirim beberapa bawahan untuk mengawasinya. Mereka ingin mengetahui pergerakan siaping sehingga mereka dapat segera melarikan diri jika terjadi sesuatu. Namun, mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bukan hanya kios anak-anak yang tidak sepi, tapi juga sangat ramai. Terjadi antrian yang panjang, dan hampir semua tiruan Gail's shoes terjual abis. Anak itu benar-benar gila. Dia bahkan ingin membayar tiga kali lipat harganya. Apa dia tidak tahu kalau sepatu Gail ini semuanya tiruan? Jika orang yang membeli sepatu ini membawanya ke pengadilan, anak hilang ini mungkin akan kehilangan seluruh kekayaannya. Pria berkemeja warna-warni itu terdiam. Ia merasa anak itu tidak hanya bodoh. Dia benar-benar gila. Ia, saya mendapat kabar bahwa banyak orang di kota timur jauh yang menjadi gila. Mereka dengan liar berlari ke kios anak itu dan membeli ratusan pasang sepatu seolah-olah gratis. Ia Tuhan, kapan Gail's shoes menjadi hot item? Begitu banyak orang yang berebut untuk membelinya. Banyak orang tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak gila. Membeli sepuluh pasang sepatu Gail akan menghasilkan 30 ribu dolar semesta. Seratus pasang sama dengan 300 ribu dolar alam semesta, dan seribu pasang sama dengan 3 juta dolar alam semesta. Jika mereka tidak membelinya secara gila-gilaan, kapan lagi? Seseorang menghela nafas. Sial, jangan biarkan barangnya mengalir ke pihak luar. Kenapa kita tidak membelinya juga? Benar, sekalipun dia tidak ditipu oleh kita dalam jumlah besar, dia akan ditipu oleh orang lain. Mengapa tidak membiarkan kita mengambil keuntungan? Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi kaya? Ayo segera kerahkan dana kita dan beli semua Gail Shoes di lapak anak ini. Jangan tinggalkan satu pasang pun untuk yang lain. Pria berkemeja warna-warni dan yang lainnya mengepalkan tangan. Mata mereka telah berubah menjadi simbol uang. Mereka sangat gembira, seolah-olah mereka telah menggali tambang emas yang sangat besar. Tunggu, anak itu menghubungiku dan mengatakan bahwa dia menginginkan Gail Shoes dalam jumlah besar. Dia berharap aku bisa menyediakannya, tapi dia tidak punya uang sebanyak itu saat ini. Dia hanya bisa membeli secara kredit. Tiba-tiba, pria berkemeja warna-warni menerima telepon dari Siaping. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak menyangka Siaping menginginkan lebih banyak sepatu Gail Tiruan. Seseorang langsung berteriak, berikan padanya, jual sebanyak yang kamu punya. Tidak masalah jika kamu tidak membayar deposit. Kamu bahkan bisa membelinya secara kredit. Haha, anak ini benar-benar mengira dia adalah seorang jenius bisnis. Sekelompok besar orang ingin membeli sepatunya, tapi dia tidak tahu bahwa semuanya ada di sini untuk mendapatkan kompensasi. Bodoh sekali. Jika ini terus berlanjut, kekayaan keluarganya akan disiasiakan olehnya. Apa hubungannya dengan kita? Bukannya kita menyianyiakan uang keluarga kita. Sekarang, kita harus menipu sebanyak yang kita bisa. Jika ayahnya mengetahui hal ini, dia mungkin akan memasukkannya kembali ke perut ibunya. Kekayaan tidak bertahan selama tiga generasi. Pernyataan ini ada benarnya. Siapapun yang bertemu dengan anak penipu seperti itu akan muntah darah. Banyak orang yang bersemangat. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan lebih banyak uang dari Siaping. Mereka tidak menyangka anak ini akan masuk ke dalam perangkap dan menyerahkan dirinya ke pintu mereka. Dia jelas-jelas seekor domba gemuk yang diantar ke rumah mereka untuk dimakan. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, mereka pasti akan tersambar petir. Selain pria berkemeja berbunga-bunga dan yang lainnya, orang-orang lain di kota timur jauh juga mulai menggila. Mereka segera menghubungi teman dan kerabat mereka untuk memberitahu mereka tentang kabar baik ini. Cepat, 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 datanglah ke kota timur jauh. Ada anak hilang yang bodoh dan kaya raya di sini. Ayo cepat, jika kamu merindukan desa ini, kamu tidak akan memiliki toko ini lagi. Cepat beli Gail Shoes. Ini kesempatan bagus untuk mendapatkan uang. Dia di sini hanya untuk mengambil uang. Rejeki nomplok telah jatuh dari langit. Ini adalah dewa keberuntungan yang membagikan paket merah. Banyak orang berteriak kegirangan dan memberitahu teman dan kerabat mereka. Bahkan ada yang membawa keluarganya dan membawa uang dalam jumlah besar. Mereka semua mengepung kios siaping. Antrean panjang juga terjadi di warung ini, dengan tiga lapis di dalam dan tiga lapis di luar. Di pasar, selain kios siaping, kios lainnya penuh sesak. Sebagian besar orang tertarik. Menggosok bahu saja tidak cukup untuk menggambarkan peristiwa besar seperti itu. Bahkan ada pula yang antri semalaman dan membawa tenda dengan harapan bisa membeli Gail Shoes dari warung ini. Seluruh kota timur jauh bereaksi setelah mendengar berita tersebut. Kebanyakan orang menjadi gila, seolah sedang merayakan festival musim semi. Mereka semua bergegas ke pasar kota barat kota timur jauh. Suasananya luar biasa meriah. Setelah beberapa hari, siaping mengumumkan bahwa penjualan Gail Shoes kali ini telah berakhir. Itu karena semua tiruan Gail Shoes di seluruh kota telah dibersihkan olehnya. Tidak ada satupun pasangan yang tersisa. Bahkan jika dia ingin terus menjualnya, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, dia mengakhirinya lebih awal. Namun, masih banyak orang yang menjadi gila dan berharap untuk membelinya. Mereka masih mengantri sambil menangisi orang tua mereka, berharap siaping akan terus berjualan. Namun, siaping tidak peduli. Dia melakukan beberapa perhitungan. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menjual total 2 miliar dolar semesta. Jika ada yang mengetahui nomor ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka penduduk kota timur jauh menjadi begitu gila. Mereka tidak memperlakukan uang sebagai uang. Haha kakak, berapa pasang Gail Shoes yang kamu beli kali ini? Sayang sekali saya agak lambat dan tidak punya cukup uang. Saya hanya membeli 10 pasang. Hehe, aku mengumpulkan sejumlah uang dan bahkan meminjam dari rentenir untuk membeli 100 pasang. Ya Tuhan, kamu luar biasa. Namun, kamu telah menghasilkan banyak uang kali ini. Ingatlah untuk mentraktir adikmu makan setelah kamu menjadi kaya. Kamu terlalu baik, ini hanya masalah kecil. Ketika aku mendapatkan Gail Shoes tiruan, aku akan segera mengajukan gugatan dan meminta anak hilang itu mengganti kerugianku. Ketika saatnya tiba, aku akan punya uang untuk dibelanjakan sebagai sebanyak yang aku mau. Cek-cek, anak hilang itu dalam masalah. Aku ingin tahu berapa banyak kompensasi yang harus dia bayar. Huh, itu bukan urusan kita. Lagi pula, tidak satu pun dari orang kaya ini yang merupakan orang baik. Saya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang telah mereka rampas dari rakyat untuk mendapatkan begitu banyak uang. Sudah sepantasnya kita mengambilnya kembali. Ini disebut mengambil dari rakyat dan menggunakannya untuk rakyat. Itu benar, tidak perlu ada simpati apapun. Besok adalah hari pengiriman. Aku sangat ingin melihat anak itu menangis. Ini sebenarnya pelajaran baginya. Biarkan dia mendapatkan pendidikan pertumbuhan dan beritahu dia bahwa berbisnis tidaklah mudah. Ini adalah pendidikan yang kami sukai. He he, aku sangat berharap anak itu melakukan hal bodoh beberapa kali. Nanti aku punya cukup uang untuk membeli rumah. Banyak orang bangga pada diri mereka sendiri. Mereka semua menantikan kedatangan besok. Mereka semua mengepalkan tangan, menunggu untuk menuntut Siaping dan memeras sejumlah besar kompensasi. Pagi selanjutnya. Mereka yang membeli sepatu gail Siaping menerima sepatu gail tiruan satu demi satu. Sial, apa yang terjadi? Seseorang yang membeli 10 pasang gail shoes tiruan tercengang. Ini karena dia mengetahui bahwa dia tidak hanya menerima 10 pasang sepatu gail tiruan, namun dia juga menerima 40 pasang. 1093. Saat ini, di sebuah kios di pasar kota barat kota timur jauh. Siaping sengaja muncul di kios ini. Saat ini, sekelompok besar orang mengepung pasar. Kerumunannya melonjak, dan bahkan lebih semarak dibandingkan tahun baru. Pencatut, beraninya kamu menjual barang palsu kepada kami. Segera berikan kompensasi kepada kami. Benar, aku sudah memeriksanya. Semua sepatu gail yang kamu kirim itu palsu. Tidak ada satupun sepatu asli. Tidak ada satupun sepatu sialan itu. Cepatlah ganti rugi atas kerugian kami, atau kami pasti akan menuntutmu sampai kamu bangkrut. Banyak orang berteriak agar Siaping mengganti kerugian mereka. Mereka semua memiliki tatapan serakah di mata mereka, seolah-olah mereka tidak sabar untuk merampok semua uang Siaping. Benar, sepatu gail itu memang palsu, tapi sesuai kontrak, aku sudah mengganti kerugianmu. Aku akan mengganti kerugianmu tiga kali lipat. Siaping mengakui bahwa itu memang gail syus palsu. Apalagi dia sudah memberikan kompensasi kepada mereka dan telah melakukan segalanya sesuai kontrak. Dia tidak melanggar hukum. Kompensasi A asteris S saya. Seorang pria kuat mengutuk. Saya membeli sepuluh pasang sepatu gail palsu, dan Anda mengirimi saya empat puluh pasang. Ini kompensasi sialan. Dia ingin meninju wajah Siaping. Ada apa? Apa yang membuatmu tidak senang? Bukankah aku sudah mengakui bahwa itu palsu? Anda tidak perlu menuntut saya. Saya akan memberikan kompensasi langsung kepada Anda. Ini akan menghemat waktu semua orang. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Demi menghemat waktu, ia langsung mengirimkan kompensasi gail shoes sebanyak tiga kali lipat. Tidak, itu tidak benar. Kontraknya tidak seperti ini. Yang disebut kompensasi satu kali seharusnya tiga ribu dolar semesta untuk setiap sepasang sepatu gail palsu yang kita beli. Siapa yang menginginkan tiga pasang sepatu gail palsumu? Sepatu, apa ada yang salah dengan kepalanya? Seseorang berkata dengan marah. Dia telah membeli total seratus pasang sepatu gail palsu, dan sekarang bajingan ini langsung mengiriminya empat ratus pasang. Bahkan jika dia memakai sepasang sepatu baru setiap hari, dia membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menyelesaikan semuanya. Orang bodoh mana yang mau membeli begitu banyak pasang sepatu yang sama? Dia bahkan ingin membunuh Siaping sekarang. Apa maksudmu tidak seperti ini? Jangan bersikap tidak masuk akal di sini. Apakah Anda melihat garis di bagian bawah kontrak? Hak penafsiran terakhir adalah milik Wu-Wudi. Andalah yang salah paham, dan Anda salah menuduh orang lain. Tahukah kamu apa itu rasa malu? Jika tidak ada yang lain, keluarlah. Jangan halangi bisnisku. Siaping menunjuk ke garis di bagian bawah kontrak. Apa? Semua orang tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa memang ada garis seperti itu dalam kontrak. Sebelumnya, mereka tidak peduli dengan garis ini, tetapi sekarang tampaknya garis ini sangat kuat. Dengan kata lain, menurut aturan ini, anak ini bisa menjelaskan apapun yang diinginkannya. Itu adalah kesalahan mereka karena membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Itu tidak ada hubungannya dengan Siaping. Namun dengan cara ini, mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah Gale Shoes Falsu. Apa gunanya itu? Bukankah mereka hanya memberikan uang kepada tak tahu malu ini? Anjing tak terkalahkan Riwu, ini penipuan, ini jelas penipuan. Apa yang Anda maksud dengan satu kompensasi dari tiga? Ini penipuan. Saya akan menuntut Anda di pengadilan. Benar, segera bayar kami kembali. Kami tidak akan membeli sepatu rusak ini lagi. Kamu menjual kami banyak sepatu palsu, dan kamu masih sombong. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Seketika, banyak orang mengutup dan menatap Siaping. Mereka ingin mengulitinya hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya. Mereka semua sangat marah sampai kepala mereka mengeluarkan asap. Beberapa orang bahkan ingin bergegas, meraih Siaping, dan memukulinya. Penjaga, ada yang datang, ada yang datang. Beberapa orang nakal ingin memukul saya. Cepat tangkap orang-orang nakal ini. Siaping segera berteriak dan memberitahu penjaga kota terdekat. Wuss. Segera, penjaga virtual yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari jalanan dan gang. Di kota, itu adalah zona aman mutlak. Siapapun yang berani berperang di kota akan ditangkap dan dikirim ke penjara virtual. Menurut tingkat keparahan kejahatannya, mereka akan dijatuhi hukuman yang berbeda. Begitu penjaga ini muncul, semua orang yang hadir tidak berani bergerak. Di kota, para penjaga ini adalah otoritas mutlak. Tidak ada yang berani melawan. Sekelompok orang nakal yang tidak masuk akal. Jika Anda ingin menuntut saya, tuntut saya. Saya akan menunggu surat pengacara Anda. Jika Anda dapat memaksa saya membayar sepeserpun, saya akan menganggapnya sebagai kerugian saya. Siaping berkata dengan nada menghina, pembelian dan penjualan dilakukan sesuai kontrak. Kedua belah pihak bersedia. Saya tidak memaksa Anda untuk membeli sepatu gail saya sebelumnya. Sekarang Anda masih di sini dan berbicara omong kosong. Sejujurnya, aku di sini. Jika kamu tidak puas, datang dan pukul aku. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang semua orang dengan jijik. Sial. Sekelompok orang tersebut sangat marah hingga wajah mereka memerah dan paru-paru mereka hampir meledak. Mereka belum pernah melihat pembohong sombong seperti itu. Jika ini bukan zona aman kota, pembohong bajingan ini akan dicabik-cabik oleh kerumunan yang marah. Bagaimana mereka bisa membiarkan anak ini menjadi begitu sombong dan tidak bermoral? Bajingan pembohong, kami akan segera menuntut pengadilan dan mengungkap penipuan bajingan ini. Benar, saya tidak percaya tidak ada keadilan di dunia ini. Semuanya, bergabunglah dan tuntut anak ini sampai dia bangkrut. Semua orang berteriak. Di zona aman kota, mereka tahu bahwa meskipun mereka memblokir tempat ini, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap pembohong ini. Wudi. Mereka hanya bisa melihat anak ini terus bersikap sombong. Oleh karena itu, mereka semua memutuskan untuk segera menggugat ke pengadilan, berharap bisa menuntut anak tersebut hingga masuk penjara. Namun, ketika orang-orang ini mencoba menuntut siaping, mereka semua ditolak oleh pengadilan kota. Mereka menilai hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beralasan dan tidak menerima permohonan pengajuan. Apa yang sedang terjadi? Apakah bajingan itu berkolusi dengan pengadilan? Apakah dia memiliki seseorang di belakangnya? Begitu banyak orang yang menggugat, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hakim mengatakan bahwa ini sesuai dengan kontrak dan sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan. Wudi tidak melanggar hukum, jadi kami bersikap tidak masuk akal. Jika kami terus menimbulkan masalah, kami akan didakwa dengan penghinaan terhadap pengadilan, menghina reputasi orang lain, dan kejahatan lainnya. Jika saatnya tiba, tidak hanya semudah mengganti kerugian, kita bahkan mungkin akan dipenjara. Omong kosong, pembohong itu tidak dihukum, tapi kita warga negara yang baik. Apakah ada keadilan di dunia ini? Siapa yang dilindungi hukum ini? F.C., bajingan itu dibenarkan menjual barang palsu. Tentu saja tidak ada alasan untuk menjual barang palsu, tapi Hakim mengatakan Wudi sudah mengganti kerugian sesuai kontrak, jadi dia tidak bersalah. Kompensasi A asteris S saya. Dia hanya memberi kompensasi kepada saya dengan tiga pasang gail shoes, dan semuanya palsu. Itulah yang tertulis dalam kontrak. Itu adalah kesepakatan. Tidak, ini bukan kesepakatan. Ini jebakan. Ini penipuan. Apakah Hakim Anjing itu buta? S.S., jangan terlalu keras. Kalau Hakim mendengar ini, dia pasti akan menuntutmu karena penghinaan terhadap pengadilan. Sebelumnya, beberapa orang ditangkap dan dikurung selama tiga hari sebagai peringatan bagi yang lain. F.Tuck, dia sudah berkolusi, dan dia masih sombong sekali. Kenapa dunia ini begitu gelap? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan uang. 1094. Saya ingin pengembalian dana. Saya ingin pengembalian dana. Kembalikan uang saya. Saya tidak ingin membeli lagi. Seseorang berteriak dengan marah, ingin mengembalikan gail shoes palsu itu. Karena tidak ada cara untuk meminta kompensasi dari anak itu, apa gunanya menyimpan gail shoes? Mereka hanyalah penghalang di gudang. Berhentilah bermimpi. Pernahkah kamu melihat binatang buas yang memuntahkan daging saat kamu melemparkannya? Saya belum pernah melihatnya. Semua uang ada di kantong anak itu. Lebih sulit baginya untuk mengeluarkannya daripada menjadi orang suci. Untungnya, saya hanya membeli beberapa pasang. Kalau tidak, saya akan bangkrut. Sial, aku membeli seratus pasang. Seratus pasang. Aku menghabiskan seratus ribu dolar semesta, tapi aku membeli banyak barang palsu. Apakah ada ruang untuk berdebat? Keserakahan itu berbahaya. Sebenarnya, aku sudah lama melihat tatapan licik orang ini. Dia bukan orang baik. Sekarang setelah aku melihatnya, dia bukan orang baik. Melihat ke belakang adalah 20 per 20. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Aku ditipu oleh anak ini. F. King Wuudi, aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Jangan biarkan aku melihat orang ini di kota timur jauh. Kalau tidak, aku akan menghajarnya setiap kali aku melihatnya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, semuanya mengertakan gigi, sangat membenci Xiaoping. Ada yang senang karena tidak bisa mengantri, sehingga tidak membeli gail shoes palsu. Mereka tidak menyianyiakan uangnya dan memberikannya kepada penipu untuk dimakan dan diminum. Mereka memikirkan bagaimana mereka tidak bisa mengantri dan memohon pada Xiaoping untuk memberi mereka kesempatan membeli sepatu gail. Sekarang setelah mereka memikirkannya dengan cermat, mereka bergidik. Mereka benar-benar antri untuk memberikan uang kepada wanita jalan itu. Mereka masih membantunya menghitung uang setelah dijual. Bagaimana Wuudi bisa begitu licik? Hatinya benar-benar hitam, berkali-kali lebih gelap dari tinta. Namun, ada juga orang yang sangat marah hingga muntah darah. Untuk menipu anak kaya tersebut sejumlah besar uang, beberapa orang bahkan meminjam uang dari rentenir untuk membeli seribu pasang. Mereka menghabiskan satu juta dolar semesta. Mereka pada dasarnya bangkrut. Sekarang, mereka tidak tahu bagaimana cara membayar utangnya. Orang-orang ini sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tidak terlalu serakah, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Hal ini terutama berlaku untuk pria berkemeja berbunga-bunga dan yang lainnya. Kerugian mereka adalah yang paling parah. Ini karena Siaping telah membeli tiruan storm shoes itu secara kredit. Membiarkan mereka membayarnya di muka seperti mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Mereka pun melihat peluang bisnis ini dan mengeluarkan uang untuk membeli storm shoes palsu dalam jumlah besar. Namun kali ini, mereka tidak mendapat satu sen pun. Sebaliknya, mereka kehilangan lebih dari separuh kekayaan bersih mereka, dan semuanya jatuh ke tangan generasi kedua kaya yang menipu mereka. Sial! Bajingan mana yang bilang dia anak hilang dan generasi kedua yang kaya? Sekarang dia mencoba menipu kita. Kita sudah bekerja keras mengumpulkan uang hasil jeripayah kita, dan sekarang ditipu oleh itu. Jalang! Wudi! Apakah ada keadilan di dunia ini? Omong kosong! Siapapun yang berani menyebut anak itu idiot lagi, aku akan melawannya sampai mati. Apakah ada orang yang lebih berbahaya dari dia di dunia ini? Kita semua sudah mati. Siapapun yang mengira anak itu bodoh, dia benar-benar bodoh. Kemampuan aktingnya sangat bagus. Dia berpura-pura menjadi generasi kedua kaya yang tidak berguna. Pada akhirnya, kita semua lengah dan tertipu. Wajah pria berkemeja berbunga-bunga dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Ketika mereka mengetahui hal ini, mereka seolah-olah disambar petir. Sebagai penipu, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditipu? Mereka bisa melupakan untuk mendapatkan kembali uang yang telah mereka habiskan untuk storm shoes. Ini seperti melempar roti daging ke arah anjing. Tidak ada jalan kembali. Saya dengar omsetnya kali ini adalah 2 miliar dolar alam semesta. Anak ini menghasilkan setidaknya 1,2 miliar dolar alam semesta. Dia melakukan pembunuhan. 1,2 miliar dolar alam semesta. Saya tidak pernah menyangka akan ada jumlah sebesar itu. Ibarat membalikkan tangan di atas awan dan membalikkan tangan di atas hujan. Penipu ini terlalu terampil. Dia tidak berada pada level yang sama dengan kita. Ini adalah angka yang sangat besar. Berapa banyak orang yang harus kita tipu untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Mengesampingkan fakta bahwa dia berbohong kepada kita, ini jelas merupakan langkah tingkat master. Semua orang iri, cemburu, dan benci. Mereka biasanya hanya melakukan pencurian kecil-kecilan untuk mendapatkan sedikit uang. Bagaimana mereka bisa melihat jumlah sebesar 1,2 miliar dolar semesta? Namun kini, Wuudi telah mendapatkan begitu banyak uang hanya dengan membalikkan tangannya. Itu terlalu mengejutkan. Sebagai penipu, mereka tahu betapa sulitnya melakukan hal itu. Orang-orang di kota timur jauh dibodohi oleh anak ini seolah-olah mereka idiot. Saya tidak menyangka akan dipatuk angsa liar sepanjang hari. Sebagai penipu, saya sebenarnya ditipu oleh teman-teman saya. Ini lelucon terbesar tahun ini. Liu Neng, ini semua salahmu. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikannya? Benar, kamu harus bertanggung jawab atas setengah dari kerugian kali ini. Banyak orang memandang pria berkemeja berbunga-bunga itu dan mengertakkan gigi. Jika Liu Neng tidak memperkenalkan penipu super ini kepada mereka, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Dapat dikatakan bahwa penyebab semuanya adalah Liu Neng. Ini tidak ada hubungannya denganku. Pria berkemeja berbunga-bunga, Liu Neng, langsung merasa bersalah. Faktanya, kami memang mendapatkan uang pada awalnya. Jika kami menjual storm shoes kepada anak itu, kami tidak akan kehilangan uang. Tapi siapa yang meminta Anda serakah dan menghabiskan banyak uang untuk membeli storm shoes anak itu untuk menipu dia sejumlah besar uang? Pada akhirnya, Anda ditipu. Kamu yang meminta, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Dia segera menjauhkan diri dari masalah ini. Jika dia dibenci oleh kelompok teman ini, dia takut dia akan tamat sepenuhnya. Dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia melarikan diri sampai ke ujung bumi. Semua orang diam, memang itulah yang dia katakan. Jika mereka tidak terlalu serakah dan berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menipu lagi pewaris kaya generasi kedua, hal ini tidak akan terjadi. Masalahnya adalah, bagaimana mereka bisa menolak melihat bahwa mereka mendapat untung tiga kali lipat. Jika pria berkemeja berbunga-bunga itu menghentikan mereka, mereka mungkin akan berselisih dengannya karena dia telah menghalangi jalan mereka menuju kekayaan. Namun kini, tampaknya ini adalah jalan omong kosong menuju kekayaan. Itu jelas merupakan hadiah untuk Wu-Wudi. Apakah ada cara untuk mendapatkan uang kita kembali? Seseorang bertanya, dia tidak lagi berharap untuk menipu uang siaping. Dia hanya ingin mendapatkan modalnya kembali. Tidak mungkin, hukum tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dan kita tidak bisa menemukan masalah dengannya di kota timur jauh. Kita hanya bisa menelan kerugian ini dan belajar darinya. Kita tidak bisa dibodohi lagi. Jika anak ini berbalik dan pergi sekarang, kita tidak akan dapat menemukan Wu-Wudi meskipun kita menginginkannya. Benar, sejauh ini saya masih belum tahu dari mana asal anak ini. Kami benar-benar kacau kali ini. Aku akan mengingat bajingan ini. Aku akan menghajarnya setiap kali aku melihatnya di masa depan. Benar, jangan berpikir ini sudah berakhir. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana kita membalasnya. 1095 Apa yang terjadi di kota timur jauh terlalu besar? Jutaan orang terlibat, dan jumlah uang yang terlibat tidak pernah terdengar sebelumnya. Bisa dikatakan ini adalah kasus terbesar dalam seribu tahun. Hanya dalam satu hari, itu telah menyebar kelima wilayah bintang utama di bawah yurisdiksi Soaring Cloudsec. Banyak orang yang mengetahuinya, dan telah mencapai tingkat yang didengar. Bahkan menjadi berita utama hari itu dan terus-menerus diberitakan. Beberapa wartawan bahkan menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut secara detail sehingga menimbulkan perbincangan luas. Ya Tuhan, dia menipu 1,2 miliar dolar semesta. Wudi ini gila. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu seumur hidup saya. Bahkan seorang kultifator di alam pemurnian harta karun harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu, tapi anak ini mendapatkannya dalam beberapa hari. Ini terlalu mengejutkan. Tidak masalah jika itu hanya penipuan, tapi yang paling menakutkan adalah metodenya sepenuhnya legal. Bahkan hukum tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Saya bergidik melihat kasus ini. Jika saya terlibat pada saat itu, saya mungkin tidak akan melihat kekurangan apapun dan akan dengan patuh memberikan uang kepada anak itu. Sejujurnya, dari mana Wudi ini berasal? Metodenya sangat pintar. Dia pasti telah melakukan banyak kasus yang mengejutkan. Cepat selidiki latar belakangnya. Orang-orang dari 5 wilayah bintang utama, termasuk Red Cloud Star Domain, Blue Cloud Star Domain, Azure Cloud Star Domain, White Cloud Star Domain, dan Flowing Cloud Star Domain, semuanya mengetahui masalah ini. Mereka semua sangat terkejut karena jumlah uang yang ditipu sangat mengejutkan. Bahkan seluruh kekayaan bersih beberapa keluarga kecil diperkirakan hanya beberapa miliar dolar semesta. Sekarang anak ini telah menghasilkan 1,2 miliar sekaligus, banyak orang yang iri. Jika mereka dapat mengetahui identitas asli Wudi, sekelompok besar orang mungkin akan membunuhnya dan merampas semua uangnya. Tentu saja, masalah ini begitu besar sehingga membuat khawatir keluarga besar di 5 wilayah bintang utama. Kabar tersebut pun sampai ke telinga para tetua keluarga besar tersebut. Secara khusus, keluarga yang tersinggung oleh Xia Ping adalah yang pertama menerima berita tersebut. Wudi, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Bagaimana mungkin dia tidak familiar? Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Bukankah anak ini adalah penipu super yang menipu anak-anak keluarga kita di desa pemula? Itu nama yang sama. Brengsek, dia akhirnya rela meninggalkan desa pemula. Tidak sesederhana keluar. Saat dia keluar, dia melakukan kejahatan yang sangat besar. Sepertinya pergi ke desa pemula untuk menipu anak-anak hanyalah ujian kecil. Itu sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. F.A. Triscek, aku tahu anak ini tidak sederhana. Dia mungkin penipu super dari Starfield lain, tapi aku tidak menyangka dia akan menipu 1,2 miliar. Sejujurnya, jumlahnya sangat mengejutkan sehingga saya bahkan sedikit terkesan. Wu Wudi adalah penipu besar. Dari sudut pandang tertentu, anak ini memang berbakat. Jadi bagaimana jika dia jenius? Menjadi musuh dengan begitu banyak klan kita adalah satu-satunya cara untuk mati. F.A. Tris, kita akhirnya menunggu si pengecut itu keluar. Dia tidak ingin tinggal di desa pemula dan bertingkah seperti tiran lagi. Dia bahkan membuat kita sangat menderita. Kali ini, kita harus memberinya pelajaran. Dia tidak akan lupa. Benar, segera kirim seseorang ke kota timur jauh untuk memantau pergerakan bocah ini setiap saat. Jika ada tanda-tanda masalah, segera tangkap dia dan siksa dia untuk membalas dendam. Setelah kita menangkapnya, 1,2 miliar kredit alam semesta yang dimilikinya akan menjadi milik kita. Itu benar, kita harus mendapatkan kembali sebagian dari kerugian kita. Banyak tetua klan mengertakan gigi. Mereka tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dibawa siaping ke desa pemula. Penghinaan seperti itu tidak dapat dihapuskan, dan mereka tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam. Tiba-tiba, arus bawah melonjak di lapangan bintang lima besar ketika banyak orang bergegas ke kota timur jauh. Jelas sekali, mereka semua ada di sini untuk siaping. Pada saat ini, kelompok ia mengyau langsung dikejutkan oleh berita ini. Semua teman dekatnya membicarakan berita utama ini seperti batu yang memicu ribuan gelombang. Mengyau, wuudi ini telah muncul lagi, dan dia bahkan menjadi berita utama di lima bidang bintang utama. Cek-cek, kupikir dia sudah lama tidak muncul karena dia takut dengan keluarga besar, jadi dia menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka ketika dia muncul, dia akan melakukan hal yang menggemparkan dunia. Kejahatan. Dia memperoleh 1,2 miliar kredit semesta. Ya Tuhan, ini jumlah yang sangat besar. Bahkan para biksu dan biksu dari sekte-sekte besar pun akan kesulitan mendapatkan begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu. Sejujurnya, dari sudut pandang tertentu, saya harus menyerahkannya kepada pembohong ini. Ya, aku sangat ingin melihat kemampuan manusia super seperti apa yang dia miliki. Dia sebenarnya menipu jutaan orang, dan mereka bahkan rela memberinya uang. Ini terlalu mengejutkan. Banyak teman dekatnya yang takjub. Tentunya, meski berstatus bangsawan dan harta keluarga kaya, 1,2 miliar universe kredit sememang bukan jumlah yang sedikit. Itu cukup membuat banyak orang menjadi gila. Jumlah uang ini saja sudah sebanding dengan beberapa keluarga kecil. Pembohong ini benar-benar melakukan kejahatan lagi. Ye mengyawa mengertakkan gigi. Awalnya, setelah satu atau dua bulan, dia agak melupakan keberadaan Wu-Wudi. Namun tiba-tiba, anak ini justru menimbulkan berita besar. Bahkan jika dia tidak ingin mendengar tentang orang ini, itu tidak mungkin. Terutama ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi di jaringan virtual, dia mengertakkan gigi. Dia ingin segera menemukan pembohong besar Wu-Wudi dan menghajarnya. Dia bahkan ingin menggantung pria ini dan menggunakan segala macam penyiksaan untuk menunjukkan kepada pembohong betapa kuatnya dia. Mengyao, bagaimana menurutmu? Menurut Anda siapa sebenarnya identitas Wu-Wudi? Iya, untuk bisa melakukan hal yang menggemparkan seperti itu, dia jelas bukan orang biasa. Mungkinkah dia pembohong yang mengejutkan dari bidang bintang lain? Tapi alam semesta ini begitu besar, dan ada banyak pembohong terkenal. Aku penasaran dia yang mana? Belum tentu. Dia mungkin orang yang ramah lingkungan. Sekelompok teman dekat mengobrol. Mereka semua sangat tertarik dengan identitas asli Wu-Wudi. Siapa yang tahu siapa dia? Percuma menebak-nebak di sini. Saat aku menangkap anak ini dan menginterogasinya, kita akan tahu dari mana asalnya. Ia mengyao mengepalkan tangannya, matanya yang indah bersinar dengan secercah cahaya. Sebelumnya di desa pemula, karena penekanan kekuatannya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Dia ditekan oleh anak ini, hampir menyebabkan dia gagal total. Tapi sekarang dia berada di kota tingkat rendah, ada banyak orang kuat. Jauh lebih mudah menangani anak ini, dan ada banyak cara untuk menghadapinya. Hanya dalam beberapa menit, dia sudah memikirkan berbagai cara untuk menangkap Xiaoping. 1096 Saya tidak menyangka akan mendapat 1,2 miliar dolar semesta kali ini. Saya benar-benar kaya. Xiaoping berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Dia memperoleh 1,2 miliar dolar semesta secara tiba-tiba, yang jauh lebih baik dari perkiraannya. Korin, apakah kamu merasa memujaku sekarang? Xiaoping sangat bangga pada dirinya sendiri. Sembahlah aku. Apakah kamu pikir kamu belum cukup menimbulkan masalah? Seluruh kota timur jauh adalah musuhmu. Jika saatnya tiba, kemana kamu bisa lari? Korin tidak sabar untuk meludahi wajah Xiaoping. Sebelumnya, dia berulang kali mendesak Xiaoping untuk tidak menonjolkan diri. Dia tidak menyangka bahwa setelah memasuki alam semesta, dia akan menyebabkan insiden sebesar itu dan menjadi berita utama hari ini di 5 bidang bintang utama. Dia tiba-tiba menjadi terkenal. Nah, siapa yang tak kenal dengan gelar Invincible Swindler? Jika ada pria di 5 bidang bintang utama yang secara terbuka mengakui bahwa dia adalah penipu tak terkalahkan, dijamin dia akan ditangkap dan dipukuli. Jika dia bertemu dengan korban penipuan, keadaannya akan lebih buruk lagi. Pada saat yang sama, dia juga senang karena dia tidak dengan bodohnya bergabung dengan Soaring Cloudsec. Kalau tidak, menurut karakter pembuat onar anak ini, dia akan ditangkap oleh Soaring Cloudsec pada hari pertama dan tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak musuh yang dimiliki orang ini di Soaring Cloudsec. Tiba-tiba, Korin merasa masa depan perjalanan ke Sekte Kiankun ini agak suram. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Memprovokasi bajingan ini sungguh sial. Bahkan jika Anda mendekati kematian, Anda tidak akan melakukannya seperti bajingan ini, merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Bukan apa-apa. Menghasilkan uang adalah hal yang paling penting. Terlebih lagi, alam semesta ini begitu besar. Mereka tidak dapat menemukan saya. Siaping melambaikan tangannya, tidak mempedulikan masalah ini. Jika saya mengikuti cara normal, bagaimana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Orang luar biasa melakukan hal luar biasa. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Bukankah ini hukum alam semesta yang sebenarnya? Ini. Korin terdiam, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa meskipun siaping telah menyebabkan masalah besar, hasil panennya juga cukup mencengangkan. Sejujurnya, dia benar-benar terkejut dengan tindakan siaping. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas dan hidup entah berapa tahun, dia belum pernah melihat orang aneh seperti siaping. Jelas sekali bahwa ia adalah seorang kultifator alam istana ungu, namun dalam sekejap mata, ia memperoleh 1,2 miliar dolar semesta. Dia mendapatkan uang yang tidak bisa diperoleh orang biasa, entah berapa tahun. Dapat dikatakan bahwa jumlah uang ini saja dapat dengan mudah memperbaiki pesawat luar angkasa kelas Sein. Awalnya, mereka mengira akan memakan waktu lebih dari 100 tahun sebelum ada sedikitpun peluang. Tapi sekarang, sepertinya dia meremehkan monster ini sepenuhnya. Bahkan jika tuan tua berada pada usia dan alam ini, dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Dari sudut pandang ini, mereka tidak punya pilihan selain diyakinkan. Bajingan ini suka sekali menimbulkan masalah. Dia sama sekali tidak tahu apa artinya bersikap rendah hati. Mungkinkah dia akan mati jika dia tidak menyinggung perasaan orang? Bagaimana menurutmu, setelah sampai di Kian Kunstar, segera mengeluarkan uang untuk memperbaiki pesawat luar angkasa kelas Sein ini? Siaping berbalik dan memandang Corin. Ketika Siaping meninggalkan Cloud Realm, dia telah menempatkan pesawat ruang angkasa Sein Great di cincin spasialnya. Akan lebih mudah baginya untuk memperbaikinya di alam semesta. Oleh karena itu, dia tidak perlu kembali ke alam Cloud. Karena kita memiliki 1 miliar kredit semesta, tentu saja kita dapat melakukan perbaikan sederhana. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum Multititude Star dapat diaktifkan kembali dan melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Mendengar kata-kata Siaping, Corin mengepalkan tangannya. Dia sangat emosional. Dia tidak menyangka akan melihat Multititude Star berlayar melintasi alam semesta suatu hari nanti, dan hal itu terwujud begitu cepat. Untuk bisa membiarkan monster seperti itu bergabung dengan Sekte Banyak Bintang, itu hanyalah sebuah keberuntungan besar bagi Sekte Banyak Bintang. Cepat atau lambat, Sekte Banyak Bintang akan muncul kembali di alam semesta. Namun sebelum itu, ia berharap mereka yang telah ditipu sejumlah besar uang oleh Siaping tidak mengetahui identitas asli Siaping dan berkultivasi secara diam-diam. Setelah menjadi seorang sage, dia tidak lagi takut akan balas dendam orang-orang itu. Jika tidak, mereka pasti akan dikejar oleh massa yang marah hingga tidak punya tempat tujuan. Banyak Bintang. Siaping sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk merasakan kengerian pesawat luar angkasa Seingret. Diperkirakan mengendarai pesawat luar angkasa Seingret ini akan jauh lebih cepat daripada mengendarai kapal Dewa Bulan. Bahkan jika tidak ada sistem senjata di dalamnya, pertahanan pesawat ruang angkasa Seingret saja dapat memblokir sebagian besar serangan, seperti cangkang kura-kura besar. Bip-bip gelombang-gelombang. Saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat kepada Tuan Rumah. Kali ini, Anda telah menerima total 600 juta poin kebencian. Saya harap Tuan Rumah akan terus bekerja keras. Apa? Siaping sangat gembira. Tindakan ini telah memancing kemarahan banyak orang hingga menyebabkan dia menerima 600 juta poin kebencian sekaligus. Selain poin kebencian sebelumnya, ia memiliki total 1,28 miliar poin kebencian. Dapat dikatakan bahwa dia telah melampaui 1 miliar poin kebencian dalam sekejap, dan dia bisa mendapatkan hadiah besar dari sistem. Benar saja, saat dia memikirkan hal ini, suara sistem terdengar lagi, poin kebencian Tuan Rumah telah melebihi 1 miliar, dan Anda telah menerima hadiah super dari sistem. Silakan periksa dan terima. Tas hadiah super. Siaping sangat bersemangat. Dia telah bekerja keras begitu lama dan akhirnya mengumpulkan 1 miliar poin kebencian. Dia hanya tidak tahu apa itu tas hadiah sistem. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh Siaping bergetar, dan sedikit lampu hijau muncul di kedalaman pikirannya. Kemudian perlahan mengembang dan akhirnya berubah menjadi cahaya seukuran kacang hijau. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya dan terkejut menemukan bahwa itu bukanlah cahaya, melainkan sebuah benih, sebuah benih hijau. Apa ini? Siaping secara naluriah merasakan bahwa benih hijau ini sangat ajaib. Ia memancarkan lingkaran cahaya energi hijau di sekitarnya, mengembun menjadi suatu zat, yang tampaknya mengandung kekuatan hidup yang agung dan kekuatan spasial yang luas. Benih pohon dunia. Dia segera merasakan informasi dari sistem. Ini adalah benih pohon dunia yang terkenal. Di alam semesta juga terdapat banyak pohon aneh langit dan bumi, seperti pohon roh lima elemen, namun mereka hanyalah pohon roh biasa dan sama sekali tidak dianggap benda aneh langit dan bumi. Jika Anda harus menyebutnya pohon aneh di alam semesta, maka Anda harus menyebutkan pohon phoenix tempat tinggal phoenix, pohon ilahi tempat tinggal luan biru, dan pohon fusang tempat tinggal gagak emas. Masing-masing pohon aneh di alam semesta ini mengandung kekuatan luar biasa, yang memberikan kekuatan tak terbatas kepada binatang ilahi ini. Sungguh luar biasa ajaibnya, konon terdapat misteri alam semesta di dalamnya. Dan pohon dunia ini juga cukup setara dengan pohon ilahi di atas, dan dalam beberapa hal, bahkan lebih misterius dan kuat. Dikatakan bahwa ketika pohon dunia benar-benar tumbuh, satu daun adalah dunia, akarnya menjulur ke kedalaman neraka, puncaknya bermandikan cahaya surga, batangnya tak tergoyahkan, dan cabang-cabangnya membentuk urat-urat kosong, membentang. Alam semesta. Itu sendiri adalah dunia tanpa batas. Apakah ia akan berakar dan bertunas? 1097. Ketika benih pohon dunia mendarat di rumah ungu Siaping, ia bermandikan kekuatan sihir. Dalam sekejap, retakan benar-benar muncul pada benih tersebut. Apa? Siaping secara naluriah memperluas energi mentalnya dan segera menembus keadaan internal benih pohon dunia. Dia langsung merasa bahwa dia telah menjalin hubungan spiritual dengan benih tersebut. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Energi roh jiwa dan kekuatan sihir yang tak terbatas melonjak ke dalam benih pohon dunia dalam hirup ikuk. Itu seperti lubang hitam yang menelan dengan ganas. Dong. Setelah waktu yang tidak diketahui, kulit terluar dari benih tersebut segera hancur, dan sebatang pohon muda seukuran telapak tangan benar-benar muncul. Itu tumbuh di rumah ungu begitu saja. Warnanya seluruhnya hijau dan memancarkan lingkaran cahaya hangat. Isinya vitalitas yang tak terduga. Tampaknya di bawah pancaran sinar ini, vitalitas kehidupan apapun akan menjadi sangat kuat. Di permukaan pohon muda, terdapat jejak padat dan pola aneh. Itu seperti hukum langit dan bumi, yang samar-samar beresonansi dengan alam semesta. Itu dengan lembut mengayunkan cabang-cabangnya, dan dengan tubuh Xiaoping sebagai pusatnya, semua energi alam semesta dalam radius beberapa ratus kilometer melonjak dengan gila-gilaan. Ini. Xiaoping langsung merasakan sedikit kengerian. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka seperti 108 ribu kunpeng, dengan heboh menelan energi dari kedalaman alam semesta. Semua energi melonjak ke bagian dalam benih pohon dunia, memberinya energi yang cukup untuk pertumbuhan berkelanjutan. Meskipun sebagian besar energinya ditelan oleh benih pohon dunia, masih ada sedikit energi yang belum sepenuhnya ditelan. Itu tetap berada di rumah ungu dan dengan cepat diubah menjadi kekuatan sihir. Rumah ungu juga berkembang sedikit demi sedikit, berevolusi menuju tahap akhir dari alam rumah ungu. Dia merasa benih pohon dunia telah berakar di alam rumah ungu dan telah menyatu dengan roh jiwanya. Ruang ini tampaknya menjadi lebih kokoh, membentuk dinding kristal yang tidak bisa dipecahkan. Sangat ajaib. Siaping merasa telah menyatu dengan benih pohon dunia. Jiwa mereka terikat bersama, dan roh jiwanya lebih kuat dan kokoh dari sebelumnya. Hampir tak tergoyahkan. Bahkan jika ras binatang pemakan jiwa datang lagi, mereka mungkin tidak akan mampu menelan jejak energi roh jiwa apapun dari tubuhnya. Dia bahkan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Dia beresonansi dengan langit dan bumi dan mencapai keadaan kesatuan surga dan manusia. Sepertinya dia bisa menelan energi 10 kali lebih banyak hanya dengan sedikit nafas. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultifasinya saat ini 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah dia memiliki akselerator budidaya tambahan. Pantas saja binatang dewa membutuhkan tempat untuk beristirahat. Sekarang, Siaping juga mengerti mengapa Phoenix perlu beristirahat di pohon wutong, Luan biru perlu tinggal di pohon jianmu, dan gagak emas perlu bersarang di pohon fusang. Itu karena pohon-pohon ini bukan hanya sebagai rumah, tetapi juga memberikan bantuan besar kepada binatang dewa. Berbudidaya di pohon dewa ini dapat mempercepat budidaya seseorang dan mi garis keturunan seseorang. Bahkan ketika mereka terluka, pohon ilahi ini akan mempercepat pemulihan binatang ilahi. Sungguh luar biasa ajaib. Namun, pohon dunia hanyalah sebuah bibit. Ia belum mencapai kondisi dewasa. Ia membutuhkan penyiraman dan pertumbuhan yang konstan. Siaping mengepalkan tangannya. Meskipun dia telah memperoleh pohon suci dan memperoleh manfaat tak terbatas, tidak mudah untuk membiarkan pohon dunia tumbuh sepenuhnya. Untuk itu diperlukan benda roh, ramuan roh, dan air roh dalam jumlah besar agar pohon dunia dapat tumbuh terus-menerus. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan tidak dapat dihitung dan dibayangkan. Itu setara dengan mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar. Namun, semua ini sepadan. Setelah pohon dunia tumbuh besar, itu akan sangat menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak manfaat yang akan mereka peroleh? Beberapa hari kemudian, kami telah sampai di kosmos star. Suara Corin bergema, mengingatkan Siaping yang sedang berlatih. Kita sudah sampai. Siaping membuka matanya. Selama beberapa hari terakhir, dia tenggelam dalam kultivasi dan terus-menerus membiasakan diri dengan pohon dunia. Semakin dia memahaminya, semakin dia bisa merasakan keajaiban pohon dunia. Jika dia bisa menggalinya sepenuhnya, dia tidak tahu tahap apa yang akan dicapai oleh budidayanya. Meski hanya memiliki sedikit pemahaman, dia merasa mendapat banyak manfaat. Dia hampir mencapai puncak tahap tengah alam rumah ungu dan tinggal sedikit lagi untuk menerobos ke tahap akhir alam rumah ungu. Pada saat yang sama, energi roh jiwanya telah menerima peningkatan besar, dan alam rumah ungu menjadi sangat kuat. Ini adalah bintang kosmos. Siaping melihat pemandangan alam semesta di luar dan melihat sebuah planet besar dan raksasa muncul di depannya. Di depan pesawat luar angkasa ini, kapal Dewa Bulan tampak seperti setitik debu. Planet ini sepertinya dikelilingi oleh gas berwarna-warni, dan Jiangyi tidak dapat melihat situasi di dalamnya dengan jelas. Namun, ia bisa merasakan luas dan kehebatan planet ini. Tampaknya tertutup rapat dengan pola susunan misterius, yang mengandung energi mengerikan. Sekali meledak, pasti akan mengguncang bumi. Tampaknya ada banyak satelit yang mengelilingi planet ini, berputar mengelilingi planet ini. Apakah kamu melihatnya? Ada banyak satelit yang berputar di sekitarnya. Ini tidak sesederhana satelit pengintai. Ini juga merupakan sistem senjata, senjata pemusnahan planet. Corin menunjuk ke depan dan berkata, begitu musuh menyerang, meskipun mereka berada dalam jarak 100 tahun cahaya, mereka akan terdeteksi oleh sistem ini dan dimusnahkan dari jarak beberapa tahun cahaya. Karena pesawat luar angkasa kami tidak menimbulkan ancaman besar, kami tidak mendapat peringatan apapun. Kalau yang terbang di atasnya adalah kapal perang kosmik, pasti akan mendapat peringatan keras. Untuk masuk dalam jarak 100 tahun cahaya dari planet ini. Menakjubkan. Siaping diam-diam kagum. Untuk bisa membunuh musuh dari jarak 100 tahun cahaya, dia tidak tahu seberapa kuat senjata itu. Tidak mengherankan jika kosmos star adalah negara adidaya yang menguasai wilayah bintang 5. Dia berpendapat bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Tetapi planet ini sungguh sibuk dengan aktivitas. Siaping melihat sekeliling. Bahkan jika dia tidak memasuki planet ini, dia dapat melihat bahwa di bagian alam semesta ini, selain kapal dewa bulan miliknya, ada banyak pesawat luar angkasa lain yang terbang di atasnya. Pesawat luar angkasa ini memiliki berbagai macam model. Ada yang berupa pesawat luar angkasa kargo, ada yang berupa pesawat luar angkasa komersial, dan ada pula yang merupakan kapal perang. Ada berbagai macam bentuk yang aneh dan padat. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu pesawat luar angkasa yang terbang di atasnya. Tentu saja ramai. Kosmos star adalah inti dari kawasan bintang 5. Pejabat tinggi dan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini. Ini juga merupakan objek wisata terkenal. Corin tersenyum sedikit dan berkata, yang paling penting adalah sekarang adalah ujian masuk murid pelataran luar empat tahunan kosmos star. Banyak jenius yang akan terbang dari wilayah bintang 5 untuk berpartisipasi dalam ujian. Jadi, ini lebih hidup dari sebelumnya. Siaping sangat ingin mencoba. Corin, ayo pergi ke kosmos star dan lihat. Percuma bicara di sini. Dia tidak sabar untuk pergi ke kosmos star. Oke. 1098. Ledakan. Kapal Dewa Bulan melewati atmosfer, dan melalui layar virtual, Siaping melihat sebuah kota besar tepat di bawah, setidaknya 100 kali lebih besar dari ibu kota Tiongkok di bumi. Di kota besar ini, manusia hampir seperti semut. Dan di sudut kota ini terdapat pelabuhan docking yang luas, menjadi tempat parkir banyak pesawat luar angkasa, setara dengan bandara. Pada dasarnya, pesawat luar angkasa yang datang dari luar akan parkir di sini. Bip-bip gelombang-gelombang. Tiba-tiba, sinyal aneh segera terhubung ke saluran kapal Dewa Bulan, dan pada saat yang sama, suara mekanis terdengar, tamu, pesawat luar angkasa Anda tidak terdaftar, harap segera datang ke area kelas A untuk mendaftar, jika tidak, Anda akan melakukannya dianggap sebagai kapal penyelundup ilegal dan akan ditangkap dan dipenjarakan, mohon perhatiannya. Bahasa suaranya adalah bahasa standar alam semesta. Siaping sudah mempelajari bahasa alam semesta dan menguasainya, jadi dia tidak memerlukan penerjemah untuk memahaminya secara langsung. Bagi seorang kultifator yang telah membuka rumah ungu, kekuatan otaknya sangat berkembang, jadi mempelajari bahasa umum adalah hal yang sangat sederhana, dan tidak akan memakan waktu lama. Registrasi Siaping memandang Korin Pesawat luar angkasa kita tidak terdaftar di alam semesta, jadi kita tidak dapat menemukan informasi yang relevan di jaringan virtual. Ini setara dengan akun yang tidak terdaftar, jadi kita harus mendaftar terlebih dahulu. Korin menjelaskan, tentu saja, pesawat luar angkasa serupa yang tidak terdaftar dapat ditemukan di alam semesta. Bagaimanapun, alam semesta sangat luas, dan ada banyak pesawat luar angkasa yang datang dari bintang lain. Jadi kita hanya perlu mendaftar saja, tidak perlu terlalu khawatir. Siaping mengangguk, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan nanti? Dia tahu bahwa dia adalah pendatang baru di alam semesta dan tidak mengerti apapun. Singkatnya, mendengarkan perkataan Korin jelas merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Pertama, pergilah ke pemerintah untuk mendaftarkan identitasmu, bergabunglah dengan pengaruh fraksi Kiankun, dan jadilah penduduk sah dari lima bintang utama. Korin berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu pergilah ke bank semesta untuk membuka rekening bank. Di alam semesta, tanpa rekening bank, sulit untuk bergerak satu inci pun, dan Anda tidak tahu di mana harus menyimpan uang Anda. Meskipun Siaping juga memiliki rekening bank sebelumnya, itu adalah rekening virtual yang ditinggalkan oleh Tuan Lama Korin. Itu hanya identitas virtual, dan bukan rekening bank milik Siaping sendiri. Oleh karena itu, ia tetap perlu membuka rekening bank yang benar-benar miliknya, agar tidak ada yang bisa merampasnya. Bank alam semesta. Siaping sangat tertarik dengan organisasi ini. Bank semesta adalah kekuatan super di alam semesta, dapat ditemukan di hampir setiap planet, kekuatannya dapat dibandingkan dengan perusahaan pengiriman ekspres universal. Korin menjelaskan, bank ini memiliki kredibilitas mutlak, menjaga kerahasiaan informasi nasabah dengan ketat, tidak ada yang boleh menanyakannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mendengar tentang kebocoran. Banyak orang suci yang menyimpan kekayaan mereka di bank alam semesta. Tentu saja karena bank semesta juga termasuk bank yang mulia, sehingga tidak pernah menerima simpanan dalam jumlah kecil. Jika Anda ingin membuka rekening di bank ini, Anda memerlukan setidaknya 100 juta kredit semesta. Oleh karena itu, memiliki kartu universe bank juga merupakan simbol status. Anda memiliki keistimewaan khusus di banyak tempat. Oleh karena itu, memiliki rekening universe bank sangatlah bermanfaat. Itu mengangkat satu jari. Membuka rekening bank memerlukan setidaknya 100 juta kredit universe. Siaping bukanlah seorang pemula di alam semesta. Dia tahu seperti apa 100 juta dolar semesta di alam semesta. Dia pasti akan dianggap sebagai orang kaya baru. Aset senilai 100 juta dolar alam semesta akan dihormati dimanapun ia berada di alam semesta. Namun, dia tidak menyangka bahwa pembukaan rekening saja membutuhkan 100 juta universe dolar sebagai buktinya. Dari sini bisa dibayangkan pamor bank semesta sungguh luar biasa. Suara mendesing. Pada saat ini, di bawah tarikan pelabuhan dermaga, kapal Dewa Bulan perlahan mendarat dan tiba di ruang terbuka di area kelas A. Dengan sekejap, pintu kabin terbuka. Hem, benar saja, planet ini memiliki gravitasi 20 kali lipat dari planet Yan Huang. Siaping baru saja meninggalkan pintu kabin ketika dia langsung merasakan perubahan gravitasi planet ini. Segera, dia merasakan beberapa ton kekuatan menekan tubuhnya. Tekanan tersebut tidak sesederhana otot dan tulang, bahkan bagian tubuh yang rapuh seperti jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan tempat lainnya pun mengalami tekanan yang sangat parah. Jika seorang ahli bela diri biasa datang ke tempat ini, mereka akan langsung tertimpa gravitasi di sini, langsung tertekan ke tanah, paru-parunya terluka, dan muntah darah. Untungnya, dia telah maju ke alam rumah ungu dan memiliki kekuatan sihir di tubuhnya. Ledakan Siaping mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya dan segera menyebarkannya ke seluruh tubuhnya untuk melawan gravitasi di sini. Dia segera merasakan tubuhnya menjadi sangat rileks, dan dia dengan cepat beradaptasi. Namun, dia masih merasakan kecepatan kekuatan sihir di tubuhnya sedikit lebih lambat dari sebelumnya, tidak secepat sebelumnya. Namun, Siaping merasakan sedikit kegembiraan karena berkultivasi di planet dengan gravitasi seperti itu pasti akan mempercepat kemajuannya berkali-kali lipat dibandingkan dengan berkultivasi di alam langit. Begitu dia terbiasa dengan gravitasi di sini, kekuatan tempurnya pasti akan menjadi lebih menakutkan. Ki roh langit dan bumi di sini seratus kali lebih padat daripada di alam awan. Siaping menarik nafas dalam-dalam dan juga merasakan kepadatan ki roh langit dan bumi di sini. Itu sama sekali tidak sebanding dengan Cloud Rilem. Dibandingkan dengan ini, Cloud Rilem memang hanyalah sebuah tempat pedesaan. Dia sedikit mengedarkan seni abadi yang murni, dan rohki yang agung mengalir ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatan sihir di tubuhnya. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang pria berseragam putih, tinggi 3 meter, kulit hitam, dan dua tanduk hitam di kepalanya terbang dan langsung tiba di depan Siaping. Ini jelas merupakan seorang kultivator alam kemampuan ilahi, dan dia sangat kuat. Dia adalah anggota staff tempat ini. Ketika dia melihat Siaping keluar dari pesawat luar angkasa, dia merasa bahwa Siaping hanya berada di alam rumah ungu, tetapi dia tidak punya niat untuk meremehkannya. Lagi pula, di alam semesta, orang yang memiliki pesawat luar angkasa pribadi yang bisa melakukan perjalanan di alam semesta pasti bukanlah orang yang sederhana. Hanya kekayaannya saja yang lebih banyak dari orang kebanyakan. Dia tersenyum sedikit. Tuan yang terhormat, selamat datang di planet langit dan bumi. Silakan mendaftar di sini. Biaya parkir di sini adalah 10 ribu dolar semesta setiap tahun. Tentu. Siaping mengangguk. Corin sudah memberitahunya banyak hal yang perlu diperhatikan, jadi dia sekarang sangat tenang, seolah-olah dia adalah seorang veteran yang sering pepergian di alam semesta. Meski dikatakan registrasi, sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak apa-apa selama dia mendaftarkan model pesawat luar angkasa dan menyatakan tujuannya datang ke planet langit dan bumi. Selama tidak menyelundupkan atau melakukan hal-hal ilegal, tidak ada yang peduli. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam ujian masuk sekte langit dan bumi? Staff berkulit hitam melihat informasi pendaftaran Siaping, dan senyumnya menjadi lebih cerah. Kamu datang tepat waktu, masih ada beberapa hari sebelum pendaftaran ditutup. Semoga beruntung. Oke. 1099. Beberapa jam kemudian, Siaping meninggalkan pelabuhan dan memarkir sementara kapal Dewa Bulan di sini. Kemudian, dia pergi ke kantor pemerintahan Kian Kunstar. Dia pertama kali menangani identitasnya dan mendaftarkan dirinya sebagai penduduk bintang yang diperintah oleh sekte Kian Kun. Karena manajemen penghuni sekte Kian Kun tidak ketat, siapapun dapat mendaftar, sehingga Siaping menyelesaikan pendaftaran tanpa banyak usaha. Kemudian, dia pergi ke bank semesta untuk membuka rekening banknya, yang juga merupakan hal yang sangat sederhana. Bagaimanapun, Siaping sekarang memiliki lebih dari 1,24 miliar dolar alam semesta. Bagi bank semesta, dia bukanlah nasabah kecil, sehingga pembukaan rekening bank berjalan sangat lancar. Oke, daftarlah untuk ujian masuk sekte Kian Kun. Setelah menyelesaikan semua ini, Siaping berencana untuk mendaftar. Tidak perlu, saya sudah membantu Anda mendaftar di internet. Anda tidak perlu pergi ke situsnya, biaya pendaftarannya 10 ribu dolar semesta. Jawab Corin. Apa? 10 ribu dolar alam semesta? Itu terlalu banyak. Siaping tahu apa konsep 10 ribu dolar alam semesta. Jumlah itu setara dengan pendapatan beberapa bulan sebuah keluarga bergaji. Itu bukanlah jumlah yang bisa diambil oleh orang biasa. Ini wajar. Bagaimanapun, sekte Kian Kun adalah kekuatan super dari 6 bintang utama. Mampu menjadi murid luar dari sekte Kian Kun berarti mencapai langit dalam satu langkah. Itu setara dengan lulus ujian untuk menjadi pemerintah, pegawai negeri, atau bahkan lebih berharga. Corin berkata dengan suara yang dalam, kekuatan sebesar itu tentu saja memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi para murid. Untuk menjaga beberapa orang mengarang jumlahnya, mereka menetapkan ambang batas ini. Orang yang kurang percaya diri sebaiknya tidak mengikuti ujian, jika tidak, akan seperti menimba air dengan keranjang anyaman. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia memahami hal ini. Dia memperkirakan bahwa orang yang bahkan tidak dapat mengeluarkan 10 ribu dolar alam semesta memiliki kualifikasi yang terbatas. Jika mereka benar-benar percaya diri, mereka pasti bisa mengeluarkan 10 ribu dolar alam semesta setelah hidup hemat selama beberapa bulan. Tetapi selain membayar 10 ribu dolar alam semesta, apakah tidak ada syarat lain untuk mengikuti ujian? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Korin berkata, tentu saja ada syarat lain. Yang pertama adalah usianya tidak boleh melebihi 50 tahun. Orang yang melebihi usia tersebut pada dasarnya tidak memiliki banyak potensi, dan landasan ilmu bela dirinya sudah ditetapkan, sehingga tidak cocok untuk itu. Bergabunglah dengan Sekte Kiankun. Yang kedua adalah setidaknya mencapai alam istana ungu, paling tidak-tidak melampaui alam pemenuhan, karena setelah mencapai alam kekuatan ilahi, mereka telah memadatkan kekuatan suci dao bela diri, dan akan sangat sulit untuk mengembangkan budidaya Sekte Kiankun. Teknik Keduanya adalah syarat yang diperlukan. Setelah itu, akan ada tes untuk melihat apakah Anda memiliki cukup bakat. Ini menjelaskan dua syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian Sekte Langit dan Bumi. Oh iya, waktu penilaiannya sore ini, dan akan segera dimulai. Kamu harus pergi secepatnya, Saat ini, Korin tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung mengingatkan. Siaping terkejut. Tidak mungkin, kita baru mendaftar dan akan dinilai. Kamu juga bisa menunda tesnya, tapi karena kita sudah sampai di kosmos star, tidak perlu menunda tesnya. Apakah kamu ingin terus membuang-buang waktu? Immortal Chat berkata, apalagi hasil penilaiannya juga sangat cepat. Umumnya hasil lulus atau tidak akan langsung diumumkan. Menarik sekali. Di mana tesnya akan diadakan? Siaping bertanya. Itu terletak di alun-alun pusat kota ini. Tempat itu adalah tempat ujian masuk milik fraksi Kiankun. Banyak orang akan pergi ke tempat itu untuk berpartisipasi dalam ujian. Korin berkata, kita akan naik taksi dari sini, kita akan segera sampai di sana. Beberapa menit kemudian, Siaping dan Korin tiba di alun-alun. Begitu banyak orang. Saat dia tiba di alun-alun, Siaping menemukan bahwa alun-alun sudah dipenuhi oleh kerumunan orang dengan berbagai bentuk. Beberapa orang memiliki kaki yang sangat panjang, panjang 2 atau 3 meter, dan tubuh mereka ramping. Mereka disebut perlombaan berkaki panjang. Mereka memiliki sepasang kaki yang kuat dan bertenaga, dan dengan satu tendangan, sebuah bukit akan runtuh. Itu sangat menakutkan. Beberapa orang memiliki banyak mata di wajah mereka, dan mereka terlihat sangat menakutkan. Mereka adalah ras yang bermata banyak. Legenda mengatakan bahwa setiap mata mengandung kekuatan misterius. Tangan beberapa orang sangat panjang, panjangnya 3 meter, dan digantung di tanah. Telapak tangan mereka sebesar kipas daun lontar. Tampaknya hanya dengan sejumput saja, batu setinggi manusia akan hancur menjadi bubuk. Mereka adalah perlombaan bertangan panjang. Kekuatan tangan mereka tidak ada bandingannya, dan mereka dapat dikatakan memiliki kekuatan ilahi bawaan. Selain itu, ada banyak balapan khusus di alun-alun. Masing-masing memancarkan aura yang tidak biasa. Selain itu, mereka setidaknya adalah penggarap alam istana ungu, dan sikap mereka yang mengesankan sangat menakutkan. Wow, apakah ini sekte langit dan bumi? Ini terlalu mengesankan. Jika saya bisa bergabung dengan sekte langit dan bumi, itu berarti mencapai langit dalam satu langkah. Di masa depan, saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan pangkat akan ada dalam genggaman saya. Saya adalah harapan seluruh desa kami. Saya harus bergabung dengan sekte langit dan bumi. Jika tidak, saya akan mengecewakan para tetua desa. Memang benar, untuk datang ke bintang langit dan bumi, aku telah mengeluarkan uang entah berapa banyak. Kali ini, aku pasti tidak boleh gagal. Banyak pemuda jenius yang mengepalkan tangan mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan tekat. Bagi orang awam, sangat sulit untuk datang ke bintang langit dan bumi dan mengikuti ujian yang diadakan setiap empat tahun sekali. Uang yang dikeluarkan bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan, kesempatan bagi mereka untuk menjadi seekor naga. Mereka semua ingin meraihnya. Begitu mereka menjadi murid sekte langit dan bumi, meskipun mereka hanya murid luar, status mereka akan lebih tinggi daripada pemimpin planet biasa. Di masa depan, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk dikirim ke negara lain untuk mengambil posisi penting dan menguasai planet yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka pergi bepergian, mereka akan menjadi naga di antara manusia. Banyak orang yang mendatangi mereka dan menyanjung mereka. Dapat dikatakan bahwa ujian ini bahkan lebih penting daripada ujian kekaisaran kuno. Ujian sekte langit dan bumi yang terjadi setiap empat tahun sekali hanya menyebabkan anak-anak muda dari enam bintang tergerak setelah mendengarnya. Sekalipun mereka harus mengeluarkan banyak uang, mereka tetap datang untuk mengikuti ujian. Semuanya ingin memperjuangkan harapan untuk menjadi luar biasa. Ingin bergabung dengan sekte langit dan bumi sangatlah sulit, sangat sulit. Lihatlah orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian ini. Semuanya jenius dari berbagai ras. Benar, terutama bagi mereka yang berasal dari klan besar, tuan tanah hebat, dan jutawan hebat. Mereka secara bawaan lebih kuat dari kita. Selain itu, mereka punya banyak obat roh dan harta untuk dikonsumsi. Basis budidaya mereka menakjubkan dan potensi mereka tak terbatas. Tidak mungkin kita bisa membandingkannya dengan mereka. Apakah kamu melihat orang-orang di depan? Mereka semua adalah pangeran dan cucu dari beberapa pengikut feodal. Bahkan orang-orang ini datang untuk bersaing dengan kita, tapi mereka mungkin tidak bisa lulus ujian. Jika orang biasa seperti kita ingin lulus, aku bertanya-tanya betapa sulitnya itu. Banyak juga orang yang merasa khawatir. Awalnya, mereka masih penuh percaya diri, berpikir bahwa mereka adalah jenius dari berbagai tempat dan memiliki harapan besar untuk lulus ujian untuk masuk ke sektel langit dan bumi. Tetapi ketika mereka melihat begitu banyak pangeran dan cucu dari klan besar muncul di tempat ini, mereka semua memiliki basis budidaya yang menakjubkan dan tumbuh dengan memakan obat-obatan roh yang tiada taraf. Mereka bahkan menerima pengasuhan yang sistematis dan memiliki guru-guru hebat yang membimbing mereka. 1100. Ada banyak sekali orang. Siaping melihat sekeliling dan melihat ada orang di mana-mana di alun-alun. Saking padatnya pengunjung, nampaknya terjadi antrian yang panjang. Dia menarik seseorang di sebelahnya dan bertanya, bolehkah saya tahu di mana ujian akan diadakan? Di sini, kamu lihat antriannya. Orang-orang yang mengikuti tes semuanya mengantri. Selama giliranmu, kamu bisa segera mengikuti tesnya. Orang itu menjawab dengan sabar. Siaping menoleh dan melihat ada banyak antrian di alun-alun. Banyak orang yang mengantri, tetapi ujian belum dimulai. Para kandidat di alun-alun pada dasarnya menunggu dengan tenang. Orangnya banyak sekali. Berapa lama saya harus mengantri? Siaping melihat antrian panjang. Setiap antrian memiliki ratusan hingga ribuan orang. Jika ini benar-benar gilirannya, mungkin hari sudah gelap. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menunggu terlalu lama. Tiba-tiba, dia melihat sepertinya ada tim di depan antrian. Tampaknya ada sejumlah kecil orang yang membentuk area kosong. Itu jelas terpisah dari yang lain, dan hanya ada beberapa lusin orang. Jika dia mengantri dalam antrian ini, mungkin gilirannya akan segera tiba. Bukankah ada tim dengan sedikit orang di sana? Itu aneh. Mengapa mereka tidak berbaris di sana? Bodoh sekali. Siaping bertindak seolah-olah dia telah menemukan harta karun dan segera berjalan mendekat. Tunggu, tempat itu. Ketika orang tersebut melihat Siaping mencoba pergi ke tim itu, ekspresinya langsung berubah. Dia ingin menghentikan Siaping, tapi sudah terlambat. Kecepatan Siaping terlalu cepat, dan dia mencapai area itu dalam sekejap. Siu. Sosok Siaping melintas dan segera tiba di belakang tim itu, memasuki area tersebut. Swash, swash, swash. Ketika dia memasuki area tersebut, orang-orang di sekitarnya semua memandangnya dengan ekspresi yang sangat aneh. Terutama puluhan orang yang mengantri, semuanya menoleh ke belakang untuk melihat Siaping dengan ekspresi tidak ramah. Dari mana asal udik ini? Enyahlah segera. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Itu seperti gemuruh guntur, mengembun menjadi suatu zat dan menyebar dalam radius beberapa mil, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga orang-orang di sekitarnya. Itu sangat mendominasi. Orang yang berbicara adalah seorang pria kuat yang tingginya 5 meter. Seluruh tubuhnya dipenuhi otot, dan wajahnya garang. Dia tampak sangat ganas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengenakan pakaian mewah, dan ada permata berharga di jarinya. Sebuah kalung emas tergantung di lehernya, dan ada juga liontin permata di telinganya. Dia dikelilingi oleh aura harta karun. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa pria kuat ini sangat kaya, seperti seorang Nove Aorice. Kamu pikir kamu siapa? Siaping menyipitkan matanya dan menatap pria berotot di depannya. Namaku Gato, putra Markis Lulan dari Kerajaan Garde. Pria berotot, Gato, mencibir, siapa di antara orang-orang yang mengantri di sini yang bukan bangsawan atau keturunan keluarga kuno? Semuanya berstatus bangsawan. Dasar udik, dari mana asalmu? Kamu adalah rakyat jelata. Beraninya kamu tinggal di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa daerah ini terlarang bagi rakyat jelata dan anjing? Dia memandang Siaping dengan jijik, seolah sedang melihat seekor semut. Apa? Orang ini adalah putra Markis Lulan dari Kerajaan Garde. Keturunan bangsawan. Kerajaan Garde dapat dianggap sebagai negara yang kuat di antara enam bintang besar di Sekte Kiankun. Kerajaan ini memiliki yurisdiksi atas 87.653 planet, dan populasinya lebih dari 1 triliun. Ada banyak ahli di sana, dan pengikut feodal Kerajaan Garde juga memegang otoritas besar dan sangat arogan. Tidak heran dia begitu sombong. Putra seorang pengikut feodal memiliki latar belakang yang menakjubkan. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Area itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh keturunan bangsawan atau penerus keluarga kuno. Itu setara dengan area VIP dan memiliki banyak keistimewaan. Tidak perlu antre untuk ujian, dan rakyat jelata pada dasarnya terlarang. Titik. Karena orang ini berani menerobos masuk, tamatlah dia. Orang ini bisa dianggap tidak beruntung. Dia tidak tahu peraturan di sini dan membuat dirinya mendapat masalah. Saya rasa pemuda ini berpikir tidak banyak orang di sini dan dia dapat menghemat waktu dengan mengantri. Dia tidak tahu bahwa rakyat jelata bahkan tidak berani masuk. Dia telah melakukan hal yang tabu. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dan memandang siaping dengan rasa kasihan di mata mereka. Menyinggung putra Markis Lulan, mereka tidak tahu akhir menyedihkan seperti apa yang akan mereka alami. Di alam semesta, kesenjangan antar ras bahkan antar manusia semakin besar. Kelas-kelas sosial di antara mereka hampir tidak dapat diatasi, seperti sebuah jurang. Mereka yang lemah akan dengan mudah menjadi budak, tidak akan pernah bangkit lagi. Jika rakyat jelata berani melawan para bangsawan, hanya kematian yang menanti mereka. Saya tidak bisa masuk. Siaping melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, tidak ada kata, terlarang, di sini. Mungkinkah tempat ini adalah rumahmu? Apakah sekte Kian Kun dibuka oleh keluargamu? Ayahmu adalah pemimpin sekte dari sekte Kian Kun. Apa? Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar ketakutan setengah mati. Mereka semua sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga dan wajah mereka menjadi pucat. Bajingan ini sebenarnya berani memprovokasi mereka saat ini, menamparkan wajah mereka di depan umum. Dia hanya mencari kematian. Jika orang ini mengakui kesalahannya dengan patuh dan segera pergi, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Namun, dengan provokasi seperti itu, bagaimana mungkin putra Markis Lulan melepaskannya? Diam, Bajingan. Benar saja, ekspresi pria bertubuh besar Gato itu sangat jelek. Dia memelototi Siaping dan berkata, tempat di mana kami keturunan bangsawan berada adalah zona terlarang. Ini adalah zona terlarang bagi rakyat jelata seperti Anda. Anda tidak bisa masuk. Ini aturannya. Kamu benar-benar berani memprovokasiku. Apakah kamu ingin tulangmu hancur dan seluruh klanmu dimusnahkan? Tubuhnya memancarkan orang mengerikan yang mengerikan, menakuti orang-orang di sekitarnya sehingga mundur dengan cepat, takut mereka akan terlibat. Oh, gigit aku jika kamu punya nyali. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap pria besar Gato. Haha, Gato, sepertinya kamu kurang punya sikap yang cukup mengesankan. Orang biasa berani memprovokasi kamu. Bocah ini ingin kamu menggigitnya. Dia jelas-jelas memperlakukanmu seperti anjing. Jika itu aku, aku pasti tidak akan tahan. Jika bocah ini terus bersikap sombong, Gato, kamu akan dipermalukan. Apakah ini masih putra Markis Lulan? Segera, semua orang di area itu tertawa terbahak-bahak, terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka terus-menerus mengejek Gato, jelas-jelas ingin menambah bahan bakar ke dalam api dan membuat masalah menjadi lebih besar. Rakyat jelata, kamu ingin mati. Benar saja, mendengar kata-kata tersebut, Gato tidak tahan lagi. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia mengepalkan tinjunya yang seukuran kuali dan meninju ke arah siaping. Seluruh otot di tubuhnya membengkak dan setiap inci ototnya bergetar. Seolah-olah udara di sekitarnya bergetar ribuan kali. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, dia tiba-tiba menjadi pusat badai. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya, sepertinya untuk digunakannya. Kekuatan mengerikan langsung meletus seperti banjir. Sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Merasakan angin kencang yang cukup untuk mengoyak bumi, mereka semua mundur ratusan meter, mengubah tempat ini menjadi medan perang sementara. Terima kasih telah menonton!